Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel Youtube-nya Freddy Sudaryanto Spot, masih seputar kasus jalan jaga ke Subang. Seperti biasa, saya ucapkan banyak terima kasih kebenarikan sahabat yang sudah subscribe dan menonton di channel Youtube saya. Semoga kebaikannya dibalas Allah SWT dengan risiko yang banyak berlimpah dan barokah. Dan mari kita doakan sama-sama saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, yang sedang sakit. Semoga Allah mengangkat musibah dan sakitnya. Dan alam marhumah, Ibu, Tuti, dan Amilia dalam keadaan Husnul Khotimah. Kita support terus kepolisian Indonesia, khususnya kepolisian Jawa Barat. Dan kita doakan juga putra daripada Bapak Riban Kamil karena katanya sudah diputuskan. Dianggap sudah meninggal. Dan semoga dalam keadaan Husnul Khotimah. Amin, amin, ya Rabbul Alamin. Baik, malam ini saya akan coba membahas sesuatu yang berkaitan dengan mobil Alphard. mobil Alphard ini sebenarnya hal yang sangat menarik. Kita bahas sebenarnya. Kenapa? Karena dari sekian pergerakan di TKP dari sekian banyak pergerakan di TKP yang katanya disinggir di sana adalah ada beberapa pelaku lebih dari satu. pergerakan yang paling jelas terlihat adalah pergerakan mobil Alphard. Karena tidak ada pergerakan lain, karena tidak ada saksi yang melihat langsung di TKP pada saat pengeksekusian. Tidak ada saksi yang melihat langsung sampai saat ini. Tetapi kita tahu di media bahwa ada pergerakan mobil Alphard di pagi hari. Itu yang terblow up di pagi hari. Yaitu oleh seorang saksi yang melihat pada saat membeli bubur karena keluarganya lagi sakit pagi-pagi dia lewat membeli bubur tapi tidak ada tutup kemudian balik lagi tapi tidak melihat lagi. Nah pergerakan daripada mobil Alphard itu sempat juga dilihat oleh sopir angkot dan salah satu juga penumpang di mobil angkot. Berarti ada tiga orang yang melihat pergerakan mobil Alphard. Dan itu waktunya adalah di waktu pada saat krusial. Ya walaupun misalkan disana mulai pagi tetapi berdekatan dengan pada saat proses pengeksekusian atau akhir daripada proses pengesekusian yang disinyalir bahwa kita tahu bahwa kedua almarhumah korban ditumpuk di bagasi mobil Alphard. Nah saya tidak tahu apakah satu hari sebelumnya atau dua hari sebelumnya atau tiga hari sebelumnya apakah ada juga pergerakan mobil Alphard dan siapa juga yang mengendarai daripada mobil Alphard. Kita tidak tahu. Nah kembali lagi bahwa mobil Alphard yang ter terblow up di media adalah pada saat ada pergerakan di pagi hari yaitu pada saat adanya di parkiran mobil mobil Alphard diparkirkan berubah posisi arah. Ada juga saksi yang malam hari melihat ada lima saksi orang di TKP ada tiga wanita dan dua laki-laki kemudian melihat juga katanya mobil-mobil Alphard dalam keadaan mati. Pertanyaannya apakah ada pergerakan mobil Alphard sebelum pengeksekusian? nah ini menarik juga andakan misalkan ada pergerakan mobil Alphard sebelum pada saat proses eksekusi jam berapa tentunya mobil Alphard itu bergerak dan siapa yang mengendarai kemudian keperluannya apa kalau misalkan ada tetapi sampai saat ini kita tidak melihat di media yang memang secara real melihat apakah ada pergerakan mobil Alphard sebelum pengeksekusian? di pagi hari ini ada hal yang menarik di mobil Alphard yaitu dalam keadaan posisinya miring tidak simetris dengan keadaan daripada parkiran atau tembok dinding tidak segaris sehingga kepala daripada mobil itu lebih menekat kepada dinding dan belakang mobil sedikit menyerong ke arah kanan dan kita tahu sendiri tadi bahwa korban ada di dalam situ dan yang menariknya lagi adalah kenapa jendela mobil Alphard dibiarkan terbuka ini pun sebenarnya jadi menarik ya kenapa dibiarkan jendela mobil Alphard dibiarkan terbuka apakah ini memang sebuah kesengajaan ataukah memang karena terburu-buru kalau kita lihat pergerakan daripada mobil Alphard itu di pagi hari jam 6 apakah sangat terburu-buru dan terlihat matahari sudah mulai muncul sehingga sedikit tergesa-gesa sehingga lupa untuk menutup jendela daripada mobil Alphard tersebut disini yang sebenarnya hal sangat krusial sebenarnya dan ini bisa jadi andaikan terlihat siapa yang jelas ada di mobil Alphard tersebut ini adalah orang yang jelas jelas yang bisa menjadikan kasus ini bisa terungkap yaitu siapa yang membawa mobil Alphard ini sayang saksi yang melihat tidak apa namanya tidak begitu jelas ya apakah pada saat diperlihatkan saksi-saksi mereka tidak mengenali ini sangat disayangkan sekali sangat disayangan sekali mudah-mudahan mudah-mudahan dalam beririnya waktu ada orang yang melihat jelas siapa pengembuni mobil Alphard tersebut mungkin sekarang bisa saja mereka mungkin mungkin saja ya ada saksi yang melihat tapi tidak mau bicara bisa saja karena mungkin takut daripada ikut campur lebih baik sediam saja mungkin saja ada seperti itu tetapi sampai sekarang yang kita ketahui adalah dari sopir angkot dan yang mau beli bubur itu saja yang jelas-jelas melihat pergerakan mobil Alphard ini sebenarnya jadi titik terangnya di sini di mobil Alphard ini sebenarnya karena jelas ada pergerakan orang di sana terlihat oleh kasat mata tapi sayang tidak jelas siapa sebenarnya yang mengundikan mobil Alphard tersebut demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi terima kasih